Intro Sadga Sabar Pungli Jawa Barat melimpahkan kasus pungli pada PBDB lalu yang dilakukan oleh salah satu oknum aktivis pendidikan di Jawa Barat berinisial ABK atau AAM kepada Ditkrimsus Pada Jawa Barat agar kasus ini bisa diusut luntas sehingga dapat menciptakan PBDB di Jawa Barat dengan murni. Sabar Pungli Jawa Barat mendatangi gedung Ditkrimsus Pada Jawa Barat guna melimpahkan kasus pungli dalam PBDB 2024 yang dilakukan oleh oknum aktivis pendidikan di Jawa Barat dengan inisial ABK alias AAM. Diduga ABK atau AAM telah melakukan pungli terhadap orang tua murid dengan modus korban dijanjikan anaknya akan masuk ke tingkat SMA negeri di Bandung. Kurang lebih ada tujuh korban yang telah ditipu oleh terduga pelaku sehingga terduga pelaku bisa mendapatkan uang sebesar 175 juta dari korbannya. Dalam modus dia menjadikan dapat menciptakan salam sebesar untuk diterima di beberapa SMA negeri. Namun pada kenyataannya setelah uang ditransfer berkisar antara 20 sampai 30 juta, pada kenyataannya orang tua calon seksual tersebut dibohongi dan tidak diterima di SMA negeri di mana dia daftar dalam proses BPDB tahun 2024. Sehingga berdasarkan hasil gelaran ujah di sisi, kasus ini akan kita lipahkan kepada Direkturat Kementerian Jawa Barat untuk diminta lanjuti dan diusup tuntas sampai ke akranannya. Hari ini saya sudah laporkan kepada Bapak Gubernur sebagai penanggung jawab Pusat Kepulih Pemisi Jawa Barat dan beliau menekaskan secara konsisten untuk memperlantas pemutarian di bidang BPDB. Dan saya berharap nanti di pengembangan dalam kasus pemutarian ini yang kita lipahkan kepada Direkturat Kementerian Jawa Barat dan khusus mudah-mudahan bisa berkembang penungkapannya terhadap BPDB di wilayah Jawa Barat. Kalau di kasus ini kita lipahkan 4 SMA, 7 korban dan bukti bukti terakhirnya juga ada dan mudah-mudahan nanti penambahan kasus bisa melambat beberapa kawabat di kota. Ditar 175 juta. Dari kemungkinan itu masih akan berkembang. Nanti, bereskriblah yang akan mengungkap kasus ini. Diharapkan pihak Ditkrim Suspolda Jawa Barat bisa menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Sehingga BPDB di tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan murni sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!